Intro Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah Assalamualaikum Wr. Wb Sobat Ngobras, perkenalkan Saya sebagai moderator di sini, Husniah Mubarakah Dan di sini sudah ada narasun berkita pada sore hari ini Ada Mas Bagas Setiawan Di sini sebagai beliau ini Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah Langsung saja ke pembahasan Bagaimana nih? Sema itu apa mas? Sema itu apa ya? Kalau ditanya Sema itu apa sih? Sebenarnya salah satu Itu salah satu lembaga kemahasiswaan Yang ada di Fakultas Dakwah khususnya Karena ini Fakultas ya? Iya Lalu Sema ini juga sebagai apa ya namanya Lembaga normatif tertinggi yang ada di Fakultas Dakwah Nah di bawahnya itu ada HMC dan juga DEMA Nah Sema juga membantu sebenarnya sih sebagai pembantu ya Sebagai pembantu kinerja daripada Wakil Dekan 3 Nah di sini memudahkan Wakil Dekan 3 agar kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kemahasiswaan khususnya HMC dan DEMA itu bisa terkontrol Nah bisa diawasi juga dan juga kita mengevaluasi Nah jadinya Di samping Wadak 3 itu yang tentunya sangat sibuk ya Di samping beliau sebagai Wadak 3 dan juga beliau mengajar kan Mengajar ngaji di rumah Tafiz ya Tafiz Al-Quran Nah itu kan sibuk banget tentunya Nah jadi di sini Sema sebagai membantu ya Membantu kinerja daripada Wakil Dekan 3 Oke baik Ada nggak sih tugas tersendiri dari Senat Mahasiswa Fakultas ini? Untuk tugas tersendiri sih tentunya ya Pertama itu mengawasi Mengontrol dan juga mengavaluasi kinerja dari lembaga kemahasiswaan yang di Fakultas Cakwa Yaitu dari HMC dan juga DEMA Nah di situ gimana sih kita mengawasi kegiatannya berjalan atau enggak yang pertama Yang kedua adalah kita mengontrol Nah mengontrol ini ya bisa dikatakan hampir sama sih sebenarnya kayak mengawasi Nah itu tentang berjalan lancar atau tidaknya Dan juga berjalan atau tidak Dan yang terakhir juga kita mengevaluasi Nah mengevaluasi di sini Sebagai bahan evaluasi lah dari setiap lembaga kemahasiswaan itu Nah misal nantinya ada kendala atau juga ada yang menghambat itu apa Nah kita menyampaikannya ke pihak dekanat Nah di samping itu juga sebenarnya buat mahasiswa secara umum di Fakultas Dakwah Iya sebenarnya tetapi kita lebih fokus ke lembaga kemahasiswaannya Nah untuk kemahasiswa secara umumnya itu di DEMA Kemudian ini ada enggak sih ya pasti ada dong program kerja dari senat lemahasiswa ini Pasti di setiap semua ya semua lembaga kemahasiswaan pasti punya program kerja Nah untuk SEMA sendiri sih sebenarnya enggak terlalu banyak ya enggak terlalu banyak program kerjanya Ada sudah ada dua yang terlaksana Yang pertama itu rapat kerja lembaga kemahasiswaan Nah di situ rapat kerja itu ya sebagai Apa ya kita agar mengetahui program kerja-program kerja dari HMC dan juga DEMA Nah nantinya agar kita bisa mengawasi kegiatan-kegiatan mereka Nah lalu ada Dekat Administrasi Dekat Administrasi itu ya selayaknya sebuah Dekat Administrasi ya Jadi agar Ormawa Fakultas Dakwah itu tahu apa sih atau bagaimana sih acuan-acuan administrasi yang ada di Fakultas Dakwah Nah jadinya nanti agar mereka itu lebih apa ya lebih gampang dan juga punya acuan tersendiri Nah enggak jadi enggak apa enggak semua mereka Nah di sini kita memberikan acuan dan yang mengisi itu dari bagian Fakultas Dakwah itu Nah lalu ada juga Sekolah Perundang-Undangan itu belum berjalan Sekolah Perundang-Undangan itu dua bulan lagi Nah itu tentang ya gimana caranya mahasiswa itu di samping kita sebagai mahasiswa takwah itu Ya berdakwah ya tentunya dan juga berkomunikasi Nah kita juga perlu tahu gimana sih caranya membuat peraturan yang bisa diterapkan di Fakultas itu gitu loh Yang realistis Nah lalu yang terakhir itu ada musma dan kongres Musma, musyawara mahasiswa dan kongres di Fakultas Takwah Nah itu biasanya itu terlaksana biasanya sih di akhir tahun di akhir periode ke pengurusan Di akhir periode ke pengurusan jadi itu untuk ya akhir dari evaluasinya Akhir dari evaluasi kegiatan-kegiatannya udah berjalan apa aja lalu berjalan atau tidak ketika tidak berjalan Apa alasannya dan juga apa penyebabnya Ya bisa dikatakan LPJ-an lah bahasanya itu buat apa namanya penebusan dosa Di sini juga senat mahasiswa sendiri itu kan pasti ada anggotanya Nah itu tuh apakah ada bagian tersendiri atau bagaimana Ya pasti ada Nah dari senat mahasiswa itu ada total 15 anggota ya seharusnya tetapi hanya diisi 12 Karena yang satu ke universitas dan dari komunitas itu kursi-kursus tidak mengisi gitu ternyata kemarin Nah itu ada komisi A, komisi B, komisi C itu untuk komisinya Nah terus jelas ada PPH-nya dong pada pengurus hariannya Nah untuk komisi A, B, dan C itu tugasnya sih Ya itu tugasnya sendiri-sendiri sih ya Nah yang komisi A itu sebagai pembuat undang-undang atau pembuat peraturan Nah pembuat peraturan berdasarkan apa? Berdasarkan dari masalah-masalah dan juga apa ya namanya Ya berdasarkan dengan realita yang terjadi di fakultas itu Nah khususnya berarti fakultas TAPA Nah jadi komisi A ini membuat undang-undang Nah yang komisi, lalu komisi B Komisi B ini sebagai pembantu administrasi Nah jadi sebenarnya sih budgeting administrasi Tetapi untuk budgeting ini sendiri kan lebih fokus ke pendahara fakultasnya Jadi dari senat mahasiswa di komisi B itu membantu di bagian administrasinya Nah administrasi yang seperti apa ya Dengan ajuan dari dekat administrasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan Nah terus komisi C Nah sebenarnya komisi C ini yang paling apa ya Paling banyak sebenarnya paling banyak apa Bukan kegiatannya ya tugasnya Paling banyak tugasnya Yang pertama itu mengontrol media Yang kedua garis instruksi dan juga koordinasi Jadi ketika HMJ dan DEMA atau mahasiswa fakultas TAPA ini punya aspirasi Atau mereka punya keresahan, keluhan itu melalui komisi C terlebih dahulu Nah itu disampaikan ke komisi C lalu baru ke ketua zaman Nah itu nanti setelahnya ditindaklanjuti Apakah ini perlu disampaikan ke pihak dekanat Atau kita bisa selesaikan secara Ya baik-baiklah secara kekeluargaan bahasanya seperti itu Nah kan sudah tahu nih senat mahasiswa itu apa khususnya di fakultas dakwah Selama kepengurusan ini Mas Bagas sendiri punya nggak sih keluhan kayak dari HMJnya sih yang sekarang tuh seperti apa atau bagaimana Atau memang sudah berjalan semestinya Untuk berjalan semestinya dan memberikan jawaban tentang keluhan dan lain-lain itu mungkin karena baru awal ya Baru awal pasti ada lah, ada kendala Ya mungkin langsung beri satu contoh ya dari HMJ A ini Saya sebutnya HMJ A ya karena takutnya nanti menjudge ya Dari HMJ A ini beliau yang terhormat Yang terhormat ketuanya itu jarang sekali berkomunikasi yang pertama Yang kedua dia juga jarang berkontribusi di kegiatannya Nah sebenarnya padahal program kerjanya pun hasilnya banyak Tetapi jadinya jadi pertanyaan kok bisa Dia itu nggak apa ya Sampai sekarang belum berjalan gitu loh Belum ada yang berjalan program kerjanya Nah ini jadi evaluasi sih buat Ya buat semuanya lah Berarti mungkin kurangnya komunikasi ya Kenapa terjadi seperti itu Berarti memang mungkin dari beliaunya sendiri Kurang apa Kurang Ya kurang komunikatif Kurang komunikatif sama serat mahasiswa itu sendiri Ya baik Ada nggak sih mas Mungkin bisa disampaikan kesan sama pesan buat mahasiswa khususnya di fakultas dakwah Ya untuk khususnya di fakultas dakwah Tetap kuliah ya Tetap kuliah Jangan bolos Karena Itu jadi suatu hal yang kurang baik ketika membolos Jangan kayak yang udah-udah Lulus tepat waktu Lebih baik Dan jika lulus Belum bisa tepat waktu juga nggak apa-apa sebenarnya Tapi lebih baiknya Lebih baik tepat waktu Mungkin itu ya Jangan lulus Jangan lulus